Hai Hai semua kali ini aku mau mencoba dan mereview mahmah ke Jogja yuh Mari kita mulai saja ini boxnya memang enggak sebagus dan sekoko yang Jogja scrummy atau baktia princess cake ya nah ini rasa banana koko kenapa koko banana karena tadi pas kesana ya pada masih jam 10 pagi rasa yang tinggalnya cuma koko banana dan red velvet nah setelah dalam jalan pulang itu aku mikir mau beli red velvet terus aku balik lagi eh ternyata yang red velvet sudah habis ya sudah akhirnya dapetnya koko banana aja ini harganya 60.000 rupiah yang koko banana ini sudah digaris-garisin ya jadi tinggal dipotong aja menurut arah garisnya dan ini baunya harum-harum banget harum bau pisang eh tapi bau harum pisangnya sih seperti harum bau bubur bubur bayi yang rasa pisang ya ini boxnya nggak bisa dibuka ya seperti box-box kue pada umumnya jadi untuk memudahkan kalian melihat ini mau nggak mau ini kita harus copor lemnya nah dengan begini kalian bisa melihat dengan jelas langsung potong saja ya nah ini dia penampakan dari dekat telah dipotong aku coba dulu ya ya tadi aku udah merasakan udah nyoba mari kita bedah satu persatu ini aku udah colek-colek ini seperti crumble tapi lembut banget disininya ini ada krimnya dibuat crumble ada krim ini sebelumnya ini adalah Flav 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 Rasa pisang ini flanya dibuat dari tepung maizena karena di bahannya mungkin ya karena di bahan-bahannya ini tertera tepung maizena kemudian nah dibawa flanya ini baru-baru si si roti baru si roti sebentar ini kalau kita ambil rotinya aja ini kalau kita ngelihat cake-nya aja ini kayaknya tipikal sponge cake ya nah dia empuk banget seperti pillow cake dan kalau aku nggak salah ini untuk mendapatkan roti atau cake-nya seperti ini biasanya putih telur dan kuning telurnya dipisah jadi putih telurnya itu setelah dikocok sampai mengembang itu dimasukkan belakangan sehingga pada akhirnya dia akan cake-nya ini akan tertutupnya seperti ini akan spongy Flavy empuk-empuk seperti bantal ini nah ini empuk banget cake-nya rasanya empuk banget enak di bawahnya cake-nya tadi ini ada pastri ada pavestri-nya dan ini di sela-sela pavestri-nya ini dia dikasih coklat dan kalau kamu rasa air ini sepertinya coklatnya itu dicampur dengan sesuatu yang bikin dia tuh strukturnya kering seperti ini seperti dicampur dengan seperti kacang aku nggak yakin karena rasa kacangnya ada oke dicampur seperti sela-sela pavestri-nya seperti kacang aku haluskan ini pavestri-nya dan disini ada seperti coklatnya krim coklatnya juga dan kalau yang dirasa ini kalau dirasa-rasa kalau tadi misalnya kalau tadi yang sebelumnya ini seperti coklat dicampur kacang-kacangan kalau ini tuh seperti coklat dicampur dengan seperti serial rasa coklat karena aku rasanya seperti itu seperti serial coklat dicampur tempat coklat dan kita setelah lapisan kita bisa sebut lagi selai coklat ini ini baru ada lapisan roti yang kedua dan disini pavestri-nya ini kalau masih baru saya cukup crunchy tapi tapi sini ini tidak terlalu tebal ya jadi tidak bikin enak jadi kesimpulannya Mama ke Jogja yang rasa koko banana ini enak cake-nya sendiri jadi dia lembut tidak terlalu manis lalu dipadukan dengan vlah rasa pisang yang rasanya menurutku manis ya sedikit terlalu manis lalu dipadukan lagi dengan seperti selai coklat di antara pavestri antara pavestri yang tidak terlalu tebal dan cukup crunchy jadi dia cukup rasanya itu cukup seimbang ya antara manisnya vlah dengan cake-nya yang empuk tapi sebelumnya cake-nya tidak terlalu manis nah ini kan cake koko banana tapi sih aku merasakan yang lebih dominan itu rasa banananya rasa pisangnya tapi dari keseluruhan dia enak kok dan disini dia vlahnya tidak pelit nih cukup banyak sampai dia keluar koda diselesaikan roti oke sekian reviewnya semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa lagi ya selamat menikmati Terima kasih.